Satu lagi situs sejarah bernuansa keagamaan dan perjuangan yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rapal. Situs ini punya potensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata budaya religi dan sejarah. Masjid Tua Bawad Tanah yang berada di kawasan hutan Desa Cipotakari, Kecamatan Pancaryang, Kabupaten Sidenreng. Ini merupakan sebuah spot wisata religi dan juga merupakan wisata sejarah tersembunyi di bumi Nenek Malomo. Situs sejarah ini menjadi salah satu bukti sejarah peninggalan pejuang kemerdekaan 45. Juga merupakan spot wisata yang sangat menarik karena selain unik dan langka. Di tempat ini masih dapat terlihat tempat untuk berwudu yang nampak berada pas di depan pintu masuk. Dapat terlihat beberapa relip yang melonjol seperti di bagian atas pintu masuk terdapat lafas Allah. Diduga tempat ini dulunya difungsikan sebagai bongkar di jaman perjuangan yang juga berfungsi sebagai tempat ibadah. Tadi saya melihat ada kaligrafi, ada gambar lafas Allah. Ada juga yang lukisan belip orang lain lagi tahayat. Kira-kira apa kalau menurut kita tempat apa yang di dalam? Kalau tidak salah dari cerita masyarakat ini adalah masjid daruratnya dulu para pejuang. Di dalam situs ini terdapat tulisan kaligrafi dan juga relip berlapaskan Allah dan juga Muhammad. Itu untuk masjid, untuk masjid. Kenapa pak berlangan pak? Kan jauh masih tempatnya sembah ya. Oh jauh dia? Selain itu pak apa? Itu ini dia ambil pesembunyian kalau Bung Pama terus datang ada orang peran dia disuruh keluarganya masuk. Oh masih disini pak? Karena biasanya dulu itu ada orang kunjungi dia mau berperang. Kalau Bung Pama tidak ada tempatnya bikin begini malah dikemanin keluarganya. Ini pernah ditutup tanah pak atau memang begini? Pernah ditutup tanah tapi di atas tidak ada, sampingnya saja. Oh iya. Ini merupakan salah satu potensi wisata yang dapat dikembangkan dan tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Situs ini menyimpan banyak catatan sejarah dan juga sebagai cagar budaya yang perlu dijaga kelestariannya. Erwin Parolai, AJP News Demikian liputan AJP News untuk hari ini. Bagi Anda pengguna media sosial, Anda juga dapat menyaksikan AJP News melalui streaming di www.mctv.com. Dan akun Youtube AJP News, MCTV. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Atas nama pria yang bertugas, saya Ras Jalodi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.